Warga Saradan Kabupaten Madiun berinisial S ini digelandang ke unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Madiun. Pria tersebut diketahui telah melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya yang berusia 14 tahun hingga hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Pencabulan S terhadap anak tirinya ini telah dilakukan berulang kali sejak Januari tahun lalu hingga Februari 2021. Setiap melakukan aksi tersangka selalu mengancam dengan membekap mulut korban dan mengiming-imingi sejumlah uang agar mau diajak berhubungan badan. Bahkan menurut pengakuan S dirinya mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku SMP itu 2-3 kali dalam seminggu. Sebelumnya polisi sempat kesulitan menyelidiki kasus ini sejak ayah kandung korban melaporkannya. Pasalnya S selalu berbelit-belit ketika ditanyai oleh penyidik. Bahkan sempat beredar isu jika yang menghamil korban adalah sesosok makhluk halus. Hingga akhirnya tersangka mengakui perbuatannya setelah hasil tes DNA menunjukkan jika jabang bayi yang lahir identik dengan S.